hai 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 kembali lagi di channel saya hari ini saya mau bagi sedikit information saya akan share sedikit information yang harus kita tahu sebagai penanam hal ya hari ini saya berada di ladang-ladang saya umur halia sekarang ini sudah empat hingga lima bulan kita boleh tengok bagaimana keadaan halia di sini dan ada yang peliknya hari ini saya akan tunjukkan kepada kamu kenapa halia boleh jadi macam ini kenapa halia boleh jadi macam ini dia bilang banyak komen tapi saya lambat sangat mau terjawab kamu saya minta maaf Oke memang ada penyebab dia kenapa kepada beli jadi macam ini sini masih bagus dia halia sekarang ini halia sebenarnya bagus tapi ada satu pokok yang tidak 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 sihat kita mau cari apa penyebab dia pokok yang satu rumpun dia cantik tidak masalah dan sini pun tidak masalah kita akan cari apa masalah dia yang kerap kerap sekali terjadi kepada pokok halia ini lah kita akan cek dari atas dari atas kadang-kadang ada ulat yang masuk dari sini kadang-kadang dia akan masuk dari sini kadang-kadang pula dia akan start dari pokok-pokok kita cari di sini dimana Hai ah oh ada pun sini nah inilah penyebab dia kenapa kenapa halia nih tidak sihat Hai kenapa halia tidak sihat inilah penyebab utama dia kalau kita ambilin ya ya kita korek dia memang ada tuh perosak ada perosak ada perosak deh coba kita kasih patah begini memang dia sudah masuk dalam ini nah tulis ini dia sudah masuk di dalam sampai disini no one dollar kita punya tumbuhan kita punya pokok pun ini sudah jadi macam ini tapi cara menyelesaikan masalah ini senang sejalah jangan kamu risauh sangat kalau gini kasih patah pun tidak apa kasih patah sejak tiada masalah kepada tumbuhan kamu tumbuhan halia tapi tidak payah pun tidak apa juga inilah halia yang ada perosak tadi tuh secara menyelesaikan dia senang sejak kena review balik video saya yang sebelum ini buang sejalah begitu tidak masalah saya di sini buang sejak sejak ni buang sejak teman ini masih